Sampai jumpa di video selanjutnya. Keputusan kalau kita akan banding nanti, kan dikasih kesempatan kan sampai 14 hari, ya nanti terakhir hari selasa minggu depan kita mendaftarkan untuk banding. Karena memang keputusan kemarin tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semuanya dikembalikan ke kesepakatan kita sebelum kita berpercerai atau berpisah. Nah, di kesempatan itu, kesepakatan itu memang ada beberapa hal yang menurut kami itu masih memang belum jelas gitu. Antara pembagian-pembagian persenan yang harus kami bagi itu antara saya dan Sandi ada salah persepsi. Bukan tanpa alasan Tessa begitu kekeh memperjuangkan pembagian rumah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Hal itu dikarenakan kedua buah hatinya masih menempati rumah yang kini menjadi sengketa tersebut. Saya mau berusaha, saya mau berusaha, kenapa mengajukan banding itu ya mencoba untuk bertahan untuk anak-anak saya. Karena anak-anaknya itu sampai detik ini masih tinggal di situ, anak-anaknya masih kecil gitu loh, masih butuh tempat tinggal, tempat berteduh gitu loh. Ya, apa, kalau kita dengar dari, apa namanya ya, alasannya Sandi lah gitu ya, bahwa dia minta uang itu nantinya juga untuk anak-anak. Tapi, ya itu, kenapa saya tidak bisa percaya 100% dengan omongan dia, karena memang dari kemarin-kemarin omongannya dia tidak bisa dipegang. Komitmennya dia tidak bisa dipegang. Perbedaan pemahaman dalam kesepakatan rupanya menjadi pemicu Tessa untuk mengajukan banding. Dirinya merasa perlu meluruskan kesepakatan yang ternyata telah dibuat sejak Tessa dan Sandi masih menjadi sepasang suami istri. Jadi memang kalau di, apa, pemikiran dari pihak Sandi kan memang 50%-50%, tapi sebenarnya di kesepakatan itu ditulis jelas bahwa, apa, pembagiannya itu 50%-50% bagi dua ya antara saya sama Sandi, tapi di pihak Sandi itu 25% itu akan diberikan buat anak-anak, ya, untuk didepositokan, terus nanti bunganya akan diberikan untuk nafkah anak, tapi 25% sisanya itu akan saya berikan kepada Sandi secara bertahap. Itu pemikiran saya berarti dari 50% dibagi dua, 25% untuk anak-anak, 25% akan Sandi ambil, istilahnya gitu ya. Tapi kalau dari pihak Sandi berpikir bahwa dari 50% ini nanti akan jadi 100%, terus dia akan ambil 25%. Di situ ada satu hal yang belum klop juga antara kita, makanya nanti ini akan diperjuangkan. Kita doakan semoga permasalahan Tessa dan Sandi dapat segera terselesaikan ya Good People.